Saya sempat hampir gak dapat tim pertandingan yang sudah main, saya masih di rumah, saya pembebapak tim dan lain-lain. Apalagi yang masih SSB ataupun yang sekarang ini lagi di Liga Amatir yang sedang ingin naik ke Liga Profesional, bahwa sempak bola ini sekarang sudah jadi industri. Hai semua, saya Johan Yoga, posisi saya bermain striker, saya sekarang 31 tahun. Pertama, awal mula saya memilih untuk jadi sebuah bola itu karena sebenarnya almarhum bapak saya itu seorang petinju. Nah, seorang petinju, beliau mengharapkan saya juga jadi penerusnya untuk jadi seorang petinju. Tapi, entah gak tahu kenapa, karena di lingkungan rumah saya itu pengen anak kecil yang kita sering main bola bareng, gak mau main bola plastik, gak pakai alas kaki dan lain-lain akhirnya disitu saya lebih suka main sebuah bola. Pertama, dapat ditentanglah ya sama orang tua bahwa namanya orang tua pasti ingin punya penerus. Beliau pengen saya jadi petinju, tapi saya tetap gak mau, saya kagak ingin jadi sebuah bola dan saya mau gak mau saya harus buktikan kepada orang tua saya bahwa jalan yang saya ambil ini bisa menghidupi saya dan keluarga saya kembali. Jadi, setelah orang tua memberikan izin, saya akhirnya bermain di Liga Profesional pertama kali itu tahun 2008. itu ISL pertama, Indonesia Super League pertama saya bermain di PSIS, di daerah saya sendiri, saya asli Semarang, saya main di PSIS satu musim. Setelah itu saya pergi ke Persibah Balikpapan 2009, Persibah Balikpapan, disitu saya mulai banyak menit bermain, bahkan saya cetak banyak beberapa gol disitu. dan mungkin sampai saat ini Persibah finish di peringkat tiga itu prestasi terbaik hingga sampai saat ini. Setelah dari Balikpapan saya sempat main di Persibah Bandung 2010, saya diajak oleh Coach Daniel Rugito untuk kabung di Persibah Bandung 2010. Setelah dari situ, satu musim saya pindah lagi ke Persisam Samarinda, sama Coach Daniel Rugito lagi juga. Jadi ceritanya saya ini, banyak tim mas ya, seribu bendera di belakang anak-anak itu ya. Saya main di Persisam, setelah itu saya pindah lagi ke Balikpapan. Setelah Balikpapan saya sempat ke Martapura. Nah diisi utama Martapura, waktu itu saya turun ke diisi utama Martapura 2015. Setelah ke situ 2015 saya main di PSM Makassar. Tapi hanya 2 kali pertandingan, KNB League, Liga dibekukan. Liga di Bennett, PSC di Bennett dibekukan. Akhirnya saya kembali ke Semarang, 2016 saya ikut PSIS lagi. Waktu itu belum ada kompetisi, hanya turnamen ISC ya. Kalau diisi utama ISC, di Liga 1 nya kan TSC. Saya main di PSIS, ISC 2016 sampai 2017. 2016 saya top sport turnamen. 2017 saya main di PSIS, terus 2018 saya main di Persisolo. Setelah dari Persisolo, saya kembali lagi ke Liga 1 main di Badalampung. Setelah Badalampung, saya sempat ke Semen Padang, tapi baru 1 kali pertandingan Covid. Setelah Covid, vakum lama, akhirnya saya dihubungi Persebaya untuk kompetisi tahun ini gabung ke Persebaya Surabaya. Itu sih mas, lumayan panjang ya. Panjang, kalau misalnya dibilang lebih dari 10 tahun lebih nggak? Lebih mas, dari 2008 sampai sekarang berarti... Hampir 14 tahun ya. Momen yang bikin saya bangga itu sebenarnya justru ketika saya bermain kembali lagi ke PSIS 2016. Meskipun waktu itu kita bermain di diisi utama ISC ya. Tapi saya bisa menjadi top score pencapaian. Menurut saya pencapaian seorang striker jadi top score kan pencapaian luar biasa ya. Nah, prestis buat saya ya waktu saya main di PSIS itu. Saya pernah merasakan waktu itu pahit, menurut pahit itu ketika saya setelah dari Persebaya Balikpapan 2013. Saya sempat hampir nggak dapat tim pertandingan sudah main saya masih di rumah saya pun dapat tim dan lain-lain. Ya, akhirnya saya tetap bersyukur saya main di Martapura. Martapura. Walaupun waktu itu diisi utama, tapi paling nggak saya bersyukur itu karena kita bisa sampai semifinal walaupun nggak lolos ke Liga 1. Ya, yang menurut saya yang terendah itu sih. Karena konstan dari awal sampai di 2013 itu kan saya main terus di Liga teratas ya. Pertama kali saya turun ke divisi utama ya main di Martapura itu. Waktu itu saya di usia 16 tahun. Saya terpilih di tim Suratin PSIS Junior. Sekaligus saya juga waktu itu lolos seleksi ke Diklat Salatiga. Ya. Dulu kan Diklat Salatiga. Diklat Salatiga. Diklat Salatiga. Nah, dari situ kalau kita di Diklatkan sekolah pasti nggak bayar, beri dapat wangsa dan lain-lain. Nah, mulai dari situ orang tua terutama marum bapak saya mulai mau nonton saya main bola. Sebelumnya kamu mau ambil jalan itu ya terserah. Gimana usaha kamu? Saya nggak mau tahu. Saya ingin ya kamu buktikan kepada saya kalau kamu bisa hidup dari situ. Alhamdulillah saya masuk ke Diklat Salatiga itu. Terus orang tua sedikit ada sinyal-sinyal positif bahwa beliau mendukung. Meluluh ya. Ya, luluh hatinya oh ternyata anak saya juga punya bakat di sepak bola. Akhirnya beliau mendukung sampai ya saya bisa seperti sekarang ini. Kalau boleh tahu Al-Mahrum Aya itu atlet Injun Nasional? Ya, Injun Nasional. Oke. Namanya siapa kalau boleh diceritakan? Nama bapak saya, bapak saya asli dari Timor Reste. Jumlah sudah lama di Semarang waktu itu. Bapak saya namanya John Berry. Dulu pertama kali ikut di camp Surabaya. Terus terakhir waktu di Semarang, beliau di Bang Buana Semarang. Bapaknya ingin sekali anaknya menjadi ada yang meneruskan. Ya, betul. Kebetulan masnya anak pertama laki-laki? Saya anak pertama laki-laki. Pesan harapan besar. Iya, bapak harapan besar untuk saya jadi petinju juga. Tapi akhirnya ada yang meneruskan ke dunia tinju? Betul. Gak ada. Gak ada. Ketika kita ingin membuktikan kepada seseorang atau ingin meraih mimpi kita, ya kita harus kerja keras. Karena gak akan ada hasil atau apa-apa tanpa kerja keras. Dan yang kedua, pasti harus doa dari orang tua. Karena sehebat apapun kita tanpa doa dari orang tua itu agak mustahil. Seperti itu. Makanya saya selalu ingatkan pada adik-adik semua, apa yang masih SSB ataupun sekarang ini lagi di Liga Amatir yang sedang ingin naik ke Liga Profesional. Bahwa sepak bola ini sekarang sudah jadi industri. Kita kalau jadi profesional, Insya Allah kita dapat pendapatan lebih dari orang-orang yang mohon maaf mungkin yang kerja-kerja biasa. Saat ini kita alhamdulillah dapat nilai yang lebih tinggi. Makanya itu tadi, jangan lupa kerja keras. Dan yang kedua, tetap doa orang tua itu omur satu. Siap. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Tintu Indonesia. Terima kasih telah menonton!